Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas Ini jawaban Arya Sinulinga soal rumor Kevin Dix ke Jakarta urus proses naturalisasi Timnas Indonesia Cerita dibalik proses panjang naturalisasi Miss Hilges PSSI jual reputasi dan mimpi Timnas Indonesia Proses penjajakan yang dilakukan PSSI untuk membuju agar Miss Hilges bersedia menjalani naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia Ternyata ditempuh dengan jalan yang cukup panjang dan berliku PSSI harus menyodorkan sejumlah tawaran yang menggiurkan kepada Miss Hilges Tawaran yang dimaksud bukan berupa materi Sebab, federasi justru bermodal mimpi dan reputasi untuk menggoda agar bek FC20 itu bersedia gabung Timnas Indonesia Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga Mengungkapkan bahwa proses penjajakan ini memakan waktu yang cukup panjang Beberapa tahap negosiasi dan diskusi dilakukan agar Miss Sudi menjadi WNI Proses naturalisasi Miss Hilges ini panjang Butuh negosiasi dan diskusi panjang Dia adalah pemain top yang nilai pasarnya tinggi Miss sebetulnya juga masih melihat peluang ke Timnas Belanda Kata Arya dalam sesi bincang-bincang bersama liputan 6 sports Setiap pemain Belanda pasti punya keinginan main untuk Timnas Belanda Karena mereka sudah sering lolos ke Euro dan Piala Dunia Jadi, peluang-peluang ini yang membuat prosesnya agar panjang, imbuhnya Menjual Mimpi Menurut Arya, salah satu tawaran yang diajukan PSSI kepada Miss Hilges Yalah mimpi Timnas Indonesia menembus Piala Dunia Angan-angan besar ini menjadi misi yang ingin diwujudkan skuad Garuda dalam beberapa tahun ke depan Yang pasti mereka melihat bahwa kita punya prospek ke Piala Dunia Artinya, jika dia tidak bisa masuk Timnas Belanda Maka mereka punya peluang lolos Piala Dunia bersama Timnas Indonesia Ujar Arya Mereka bisa lihat bagaimana perkembangan Timnas Indonesia Dari perkembangan dan kemajuannya, ada peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia Jadi, itu yang kami jual kepada mereka Imbuhnya, jadi, seperti jualan mimpi sih Selain itu, mereka juga melihat reputasi siapa yang menjual mimpi ini Jadi, mau tidak mau Orang Eropa ini melihat bagaimana rekam jejak Erik Thohir sebagai ketum PSSI Katanya Reputasi ketum PSSI Selain itu, Arya juga tak menampik apabila reputasi ketua umum PSSI Erik Thohir menjadi salah satu hal yang digunakan untuk meyakinkan Bek berusia 23 tahun itu Selama menempuh proses penjajakan Dengan berbagai pengalaman Erik mengelola klub di Eropa Ini menjadi upaya untuk membuktikan federasi punya kredibilitas Terutama dalam memajukan Timnas Indonesia Dia pernah menjadi presiden Inter Milan Sekarang, dia memiliki klub kasta kedua Liga Inggris Oxford United Artinya, yang jualan bagus Reputasinya oke Track recordnya di sepak bola diakui orang Dan jaringannya cukup kuat Ujarnya, kalau yang jualan tidak punya pengaruh Sepertinya mimpi juga untuk mampu mengajak Miss Hilges memperkuat Timnas Indonesia Sejujurnya, yang pertama kami jual adalah nama Erik Thohir Ia menambahkan Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix dirumorkan akan segera ke Jakarta Untuk mengurus proses naturalisasi Agar bisa memperkuat Timnas Indonesia Menanggapi rumor itu Anggota Exko PSSC Arya Sinulinga hanya mengatakan belum tahu kabar tersebut Arya mengatakan masih melihat berbagai perkembangan terkait Kevin Dix Dia pun tidak membenarkan ataupun membantah pemain itu akan segera terbang ke Indonesia Ya, belum tahu Lihat nanti bagaimana-bagaimananya Singkat Arya Sinulinga di Danareksa, Jakarta, Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024 Sebelumnya, Kevin Dix mengungkapkan ada rencana datang ke Indonesia Yang dihutarakan dengan membalas pesan langsung Atau DM pelukis Indonesia Atzulham.subari Kebetulan pelukis itu kerap menggambar wajah pesepak bola Halo bro, bolehkah saya mengirim gambar saya? Tulis atzulham.subari Kevin Dix memberikan respons dengan membalas pesan tersebut Pasalnya, pria berusia 28 tahun itu cukup terkesan dengan karya-karya dari pelukis tersebut Hei Anda memiliki bakat dalam gambar Saya bangga bisa digambar Anda Terima kasih Tulis Dix Apa maksud Anda akan mengirimi saya gambar? Sambungnya Saya berharap bisa ke Jakarta segera Jadi, Anda tidak perlu mengirimnya Jelasnya, sebatas informasi Pemain berposisi back itu sudah malang melintang dalam kancah sepak bola Eropa Sebelum ke Kopenhagen, dia pernah memperkuat VTC Empoli, Feyenoord sampai pernah memperkuat Fiorentina Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Komen, like dan sabre Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih